Menguak Sosok Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat di Purworejo Polisi membongkar identitas Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat, Toto Santoso dan Fani Aminadia di Purworejo, Jawa Tengah. Keduanya ternyata bukan pasangan suami istri. Hal itu disampaikan Kabit Umas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Iskandar Fitriana Sutisna saat dihubungi liputan 6.com Rabu 15 Januari 2020. Itu ternyata bukan suami istri beneran, istri siri boleh dikatakan. Seperti itu, ujar dia. Iskandar menyampaikan keduanya juga tak berasal dari Purworejo, menurut yang tertera di EKTP tinggalnya di Jakarta. Iskandar menuturkan Toto Santoso pernah mendeklarasikan Keraton Agung Sejagat di Yogyakarta, tapi warga menolak. Toto pun mencari tempat lain. Kemudian pergilah ke desa Bogung Juru Tengah, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, ujar dia. Menurut pengakuan Toto Santoso, Keraton Agung Sejagat ini muncul karena sebuah perjanjian pada 500 tahun lalu telah berakhir. Perjanjian itu mulai terhitung pada 1518 sampai 2018. Perjanjian tersebut isinya tentang penguasaan rembah-rempah selama 500 tahun. Setelah 500 tahun, tidak ada lagi ikatan dari Portugis. Kemudian jatuhnya 500 tahun ini di tahun 2018. Makanya mereka setelah berakhirnya 500 tahun itu punya inisiatif yang katanya mendapatkan wangsit mendirikan Kerajaan Mataram kedua. Kata Iskandar mengulang pengakuan Toto Santoso. Baru sepakan menjabat sebagai Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat, Toto Santoso dan Fani Aminadia kini hanya bisa menundukkan kepala di hadapan polisi. Keduanya tidak lagi bisa mengenakan baju kebesaran dan mahkota kerajaan. Tubuhnya kini terbalut seragam biru bertuliskan tahanan di rektorat tahanan dan barang bukti Polda Jateng. Fani Sang Permaisuri mengenakan seragam tahanan bernomor 1, sedangkan Santoso Raja Keraton Agung Sejagat mengenakan seragam tahanan dengan nomor 2. Berkanti kostum, berbeda pada saat menggelar Paseban di istananya. Pasangan Fani dan Santoso selaku Raja dan Ratu yang selalu anggun dan berwibawa saat berhadapan dengan ratusan penggawanya. Saat menghadapi puluhan polisi dan wartawan, Fani hanya bisa bersedih bahkan terus terisak. Sebelum melakukan penangkapan, kata Kapolda, Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng, melakukan koordinasi dengan jajaran Universitas di Ponegoro, Semarang untuk melakukan kajian. Usai penangkapan Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat, Totok Santo Sohadininggrat alias Sinuhun dan Fani Aminadia alias Diavitarja atau Kanjeng Ratu, hingga saat ini kerajaan yang baru berusia 1 tahun itu ditutup dan tidak beroperasi lagi. Itulah berita menguak sosok Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat di Purworejo.